Baso Iga pake salsambal, uh, ngenah. Baso Iga pake kecap, uh, gak kalah ngenah juga wargi. Mana iganya, uh, warga sekitar dan sore yang wajib hampir kesini nih. Ya, wargi Nalia, Ricky Luven lagi ada di Baso Masabar. Meskipun hujan-hujanan tetap lagi kejar loh. Karena katanya baso Iga disini tuh ngenah pisan, yow. Tempatnya agak masuk dikit ya, napas ke dalem. Wih, bisa bikin fresh wargi. Karena tempatnya deket pesawahan gitu. Menunya banyak banget. Ada baso Iga, mie ayam, mie yamin manis atau asin, baso kuah. Nah, untuk dessertnya ada sop duren, es campur, dan masih banyak lagi. Si AA-nya udah datang. Kita coba baso Iga-nya, yow. Dagingnya empuk banget, zee. Kalau ini yamin komplit. Di dalamnya ada pangsit, daging, tulang lunak, baso kecil, dan pastinya ada cekernya. Sampai getar-getar gini, wargi. Jadi cekernya tuh empuk banget. Ini baso jumbo, udah ada baso kesinnya juga. Ngenah, yow. Pecinta mie ayam, wajib banget coba. Nih, lihat ayamnya banyak banget. Buat kamu yang pengen disanguan, boleh nih pesen sop Iga plus nasi. Emang, bener-bener ini iganya ya. Bikin lagi terus. Dit is so like her and her look, zee. Dissert-nya juga gak kalah enak, wargi. Langsung Riki pesen es campur, es kelapa, alpukat, sop duren yang kejunya gak pelit. Juga ada lemon squash. Riki coba sop durennya ya. Durennya manis. Kejunya penyak banget. Pokoknya ngonah. Ajak keluarga kamu kesini yuk. Udah paket lengkap pokoknya. Jangan lupa jalan-jalan. Jangan lupa jalan-jalan. Jangan lupa jalan-jalan.